Terbukalah nanti persidangan ini untuk umum, jangan tertutup, biar semua masyarakat Indonesia boleh mengetahuinya kejelasan hukum di negara kita bagi orang kecil seperti kami. Saudara Kejaksaan Agung telah menyatakan bahwa berkas perkara dari Ferdi Sambo dan tersangka lainnya dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Yuswa Hutabarat telah lengkap atau P21. Keluarga almarhum Yuswa berharap sidang kasus pembunuhan anaknya digelar secara terbuka. Persidangan kasus dugaan pembunuhan Brigadir Yuswa semakin dekat. Berkas perkara semua tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yuswa Hutabarat telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Agung pada 28 September lalu. Ferdi Sambo beserta empat tersangka lainnya yakni Putri Chandrawati, Riki Rizal, Kuatma'ruf dan Eliezer pun akan segera disidang. Ayah almarhum Yuswa, Sambol Hutabarat berharap sidang kasus dugaan pembunuhan anaknya dapat segera dilaksanakan dan digelar secara terbuka. Ia pun menegaskan sudah seharusnya sejak awal Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati belak-belakan soal kematian anaknya Brigadir Yuswa Hutabarat. P21 sudah lengkap, jadi kami sangat berharap kiranya secepatnya persidangan dilakukan. Yang kami persiapkan pertama sekali mental kami dan kondisi fisik, biar nanti di persidangan boleh kami menghadapinya dengan sehat. Kalau soal Pak Ferdi Sambo beserta Ibu PC yang belak-belakan, memang seharusnya dari dulu dia harus belak-belakan, biar semua persoalan ini biar terang-menderang. Jadi memang langkah baiknya di persidangan nanti dia sangat terbuka. Selain kasus pembunuhan Yuswa, berkas perintangan penyidikan atau obstruction of justice juga telah dinyatakan lengkap alias P21. Dalam perkara ini, total ada tujuh berkas perkara yang dinilai lengkap secara material dan formil oleh Kejaksana Agung. Ketujuh berkas perkara itu diketahui milik Ferdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arief Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Dengan lengkapnya berkas perkara Sambo dan para tersangka, Polri akan menyerahkan seluruh tersangka perkara pembunuhan berencana Yuswa dan perintangan penyidikan serta barang bukti ke Kejaksana Agung Senin Pekan Depan.